Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di youtube channel Rani Fitrisya Video kali ini saya masih bikin puding yang tetap masih viral sampai saat ini Inilah request anak-anak, saya coba bantu record dan membantu memasak sebentar Meskipun kondisi kesehatan saya masih sangat jauh dari kata baik Nah ini saya sudah masukkan gula pasir, kemudian saya akan tambahkan 3 bungkus bubuk pop ice rasa coklat Kemudian saya gunakan nutrigel plant, sebenarnya lebih baik nutrigel rasa coklat Kemudian saya tambahkan bubuk minuman coklat dan 1 sendok makan bubuk coklat Kemudian tepung maizena dan jangan lupa 1 sendok bubuk agar-agar bening Kemudian tambahkan susu kental manis, boleh putih, boleh coklat saya Menggunakan bahan yang seadanya di rumah saja Karena seperti biasa, saya tidak punya stok yang banyak dan juga kondisi saya juga sakit Saya tidak bisa kemana-mana Saya akan aduk dulu sampai rata Dan setelah tercampur rata, saya kita tambahkan air mineral sebanyak 1250 ml Tapi saya memasukkannya perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit ya mam Kita masukkan sampai benar-benar tercampur rata Baru setelah itu ditambahkan air sisanya Saya akan aduk dulu sebelum dimasak diatas kompor Supaya benar-benar tercampur rata Oke setelah selesai saya akan sisihkan Saya tidak masukkan dalam lemari pendingin Karena ini bisa set sendiri di luar Sambil menunggu pudingnya set, sekarang saya akan bikin flanya Ini saya tambahkan 4 sendok makan gula pasir Kemudian 4 sendok makan tepung maizena Sebenarnya itu lebih bagus 5 sendok makan Kalau 4 sendok makan tepung maizena itu ketika flanya sudah matang Nanti dia lebih encer Kemudian tambahkan 50 gram keju oles Dan ini susu kental manis Kita akan aduk rata dulu sampai benar-benar tercampur rata Kemudian baru tambahkan air mineral Sambil mengaduk, saya belum nyapa mam dan teman-teman Hai mam, hai teman-teman Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah Amin, Allahumma amin Kesehatan itu memang benar-benar mahal harganya Jadi tetap istirahat yang cukup Sesibuk apapun Nah, setelah selesai airnya dimasukkan Saya akan tambahkan pewarna kuning tua Kira-kira seperti ini hasilnya Kemudian saya akan masak menggunakan api Sedang cenderung kecil Ini sudah mengental dan mulai meletup-letup Alhamdulillah ini sudah matang Dan saya akan masukkan dalam wadah pendingin Kemudian di atasnya akan saya tutup dengan menggunakan plastik supaya tidak ada lapisan yang keras di permukaan flanya Dan selanjutnya flanya akan saya sisihkan Dan ini tahap selanjutnya membuat puding bening dulu Menggunakan sendok bagi takarannya Saya gunakan 3 sendok makan gula pasir Kemudian 1 sendok makan bubuk agar-agar bening Dan 300 ml air mineral Kita akan masak menggunakan api sedang cenderung kecil Aduk rata terus sampai matang Dan mendidih Ini sudah mendidih ya mam Kita matikan apinya Kemudian saya akan ambil sekitar 50 ml Cairan pudingnya Dan saya akan tambahkan pewarna kuning tua Gaduk rata Kemudian tambahkan sedikit saja Pewarna makanan coklat Kemudian setelah tercampur rata Tuang pada cetakan talam Ini ceritanya untuk bikin ebi yang dimasak yang sudah dihaluskan gitu ya Ini ada pewarna hijau sedikit saja Buat cabai hijau nya Jangan lupa tambahkan pewarna makanan warna kuning Supaya hijau nya itu lebih seger warnanya Setelah ini selesai Saya akan masukkan pada cetakan kue talam juga Saya cuma butuh 1 cetakan kue talam Kemudian kita akan sisihkan lanjut Untuk bikin puding susu Saya masukkan 1 cetakan kue talam manis Kemudian kita akan aduk rata Ini kira-kira volumenya sekitar 300 ml Kemudian saya akan cetak dulu 2 buah untuk mentimun Selanjutnya sisanya ini saya akan bikin untuk pempek lenjer Menggunakan plastik seperti ini saja Kemudian saya akan masukkan ke dalam plastik Ini posisinya pudingnya sudah hangat ya mam Atau uap panasnya sudah tidak ada Nah kira-kira seperti ini cara penyimpanannya Jangan ditidurkan karena nanti ada gelembung udara di dalam plastik itu Akan merusak tampilan pempeknya nanti Nah kira-kira seperti ini saya menyimpannya Nanti tinggal disimpan di lemari pendingin sampai set Setelah set puding yang dicetakan kue talam yang untuk mentimun Ini saya siapkan pewarna makanan warna hijau Kemudian dicampur dengan air Kita akan masukkan puding yang sudah set itu Ke dalam pewarna makanan Kita akan sisihkan dulu beberapa saat Sampai ada terbentuk warna hijau di luar bagian luarnya Ini yang untuk ebinya Kayaknya warnanya ketuaan Nggak apa-apa lah ya Nama juga bocah yang bikin Saya cuma bantu-bantuin aja Nah setelah dicincang halus seperti ini Dia nanti akan saya taburkan di atasnya Sebagai ebi yang sudah digongseng dan dihaluskan Kita akan sisihkan ini Selanjutnya saya akan potong untuk cabai hijaunya Simple aja cara potongnya seperti biasa Secara memanjang Selanjutnya ini penutuan tangan buat saya Saya nggak tahu warna apa yang harus digunakan Untuk supaya PMP itu kelihatan setelah digoreng Itu warnanya harus mirip gitu Akhirnya saya cuma kasih warna coklat Kemudian tambah warna kuning tua Dan tambahkan sedikit air mineral Ini untuk puding PMPnya sudah set Kemudian saya bagi dua Dan saya celupkan ke dalam Pewarna makanan kira-kira seperti ini Mudah-mudahan mendekati Seperti aslinya ya mam Kemudian saya sisihkan Ini juga untuk mentimunnya sudah Pas warnanya Dan saya sudah keringkan pakai tisu Kemudian kita akan potong Memanjang seperti biasa Jujur aja ketika sakit itu Saya nggak bisa berpikir banyak Kadang-kadang anak-anak pengennya gimana Saya tuh nggak bisa mengaplikasikannya Nah ini yang saya katakan Mulanya terlalu lembut ya mam Jadi ketika diaplikasikan Untuk jadi mie-nya itu Hasilnya nggak maksimal Saya mohon maaf Karena tidak menemani mereka Waktu itu secara maksimal Jadi saya ikutin aja Kira-kira seperti inilah hasilnya Nggak apa-apa Namanya gue proses belajar Jadi mam dan teman-teman Mohon maklum Gimana nanti hasilnya Kita lihat videonya sampai selesai Ini sudah disusun PMPnya Kemudian ini mentimunnya Selanjutnya akan Saya bantu susun untuk Cabai hijaunya Mohon maaf itu tangannya sudah saya cuci Saya gunakan tangan aja Dan ini yang saya maksud Maksudnya itu bikin ebi Yang sudah dihaluskan Yang sudah disangrai begitu Nah hasilnya seperti ini Mudah-mudahan mendekati Bentuk aslinya Mohon maaf banget Karena untuk bentuk mie-nya itu Buyar Karena terlalu lembek Anak-anak bikinnya Tapi nggak apa-apa Ini adalah proses belajar mereka Jadi Saya pikir cukup menghibur Dan mudah-mudahan ini bermanfaat Sekarang saatnya Saya mau icip dulu pudingnya Untuk tekstur pudingnya itu sangat lembut Dan untuk rasa ini manisnya Pas nggak bikin belenger ya mam Mudah-mudahan ini bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Sampai ketemu di next video Assalamualaikum Terima kasih telah menonton